Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam segantara sahabat kamu tutorial dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat selalu dan dengan dari Tuhan yang Maha Esa kembali lagi di channel ampuh tutorial channelnya tutorial informasi dan motivasi silakan sebelum kita membahas video kali ini bagi yang belum subscribe silakan subscribe dan Nyalakan notifikasi loncengnya agar mendapatkan video-video terupdate dari ampuh tutorial jika berkenan videonya bagus silakan di-like jika ingin berkomentar silakan komentar di kolom komentar dan jika video ini bermanfaat silakan untuk di-share ke sahabat-sahabat semuanya baiklah sahabat ampuh tutorial dalam video kali ini kita akan membahas tentang website bioan atau dulunya kita kenal dengan nama bio un tahun 2022 ini tetap akan dilaksanakan kegiatan ANBK dan basis datanya selain dari dapodik dan juga emis sahabat semua kita juga harus mengolah data di aplikasi bio-an ada bio SDMI ini alamatnya ada bio-an SMP ada bio-an SMK ada bio-an SMA sebelum saya masuk ke salah satu web bio-an ini ada sedikit yang harus diterangkan sahabat semuanya ketika kita akan masuk disini saya akan mencoba masuk untuk bio-an SMP dan juga MTS ya ini ada nama pengguna dan juga kata kuncinya sahabat semua nama pengguna disini menggunakan kode dari tingkatan jenjang kemudian kode provinsi dan juga angka-angka yang merupakan kode dari provinsi dan juga kabupaten disini saya akan tampilkan sahabat semua ini saya kasih contoh ini adalah alamat bio-an SD kemudian ini adalah kode huruf untuk SD awalannya yaitu D kalau huruf MI awalnya M contoh username nya kalau SD adalah DJBR JBR ini adalah provinsi Jawa Barat kalau MI berarti menggunakan MJBR 0223XXX 02 ini adalah kode provinsi Jawa Barat 23 ini adalah kode dari kabupaten Subang dan XXX4 kali ini adalah kode dari MI atau SD nya masing-masing sahabat semua kalau tingkatan SMP dan MTS kodenya seperti ini ini khusus provinsi Jawa Barat sahabat semua ya kalau provinsinya berbeda maka sahabat semua bisa menanyakan ke operator kabupaten masing-masing agar dijelaskan kemudian untuk passwordnya semua sama kalau belum dibuka atau masih default passwordnya masih menggunakan NPSN masing-masing ini ini untuk MTS dan SMP awalnya huruf P PJBR 0223XXX ini kodenya berapa kalau untuk SMA awalnya dan juga MA awalnya huruf U berarti UJBR 0223XXXX kalau untuk SMK awalnya KKJBR 0223XXX itu sedikit awalnya sebelum kita masuk ke dalam aplikasi BIO AN ini kita langsung masuk saja kita ketikkan saya ini contohkan untuk masuk ke tingkatan SMK sahabat semua Hai kurang lebih untuk tangkatan SMA dan juga alia juga sama sahabat caranya seperti ini ya setelah kita masukkan nama pengguna dan juga kata kuncinya kita klik side in kita akan diarahkan ini untuk yang SMK ya sahabat semua kita akan diarahkan untuk merubah kata kuncinya silakan sahabat semua buat kata kunci yang sangat rumit sedemikian mungkin ya di sini kata kuncinya kata kuncinya minimal 6 karakter berarti huruf besar huruf kecil angka dan simbol kemudian klik simpan nah kemudian sahabat ke akan diarahkan untuk mengisi biodata ubah pengguna nama operatornya kemudian kemudian nipnya kalau ada kalau tidak ada bisa dikosongkan kemudian jabatannya teleponnya kemudian juga emailnya ini kita masukkan fotonya kemudian kita masukkan data ini kita harus isi semua dengan lengkap ya sahabat dan kalau sudah klik simpan akan diarahkan ke sini juga kalau tidak ada yang perlu dirubah maka kita cukupkan saja kalau ada yang perlu dirubah silakan sahabat semua harus diisi sesuai dengan keadaan saat ini ya nah klik simpan ini adalah ka dashboard dari bio an masih kosong karena belum ada proses tarik data ya yang akan digunakan adalah k10 kita lihat disini biodata peserta juga masih kosong nanti kalau sudah waktunya ini akan terisi peserta sampling juga masih kosong sampai disini saja sahabat semuanya sudah selesai cara login biosmk dan juga update nbk jika kita ingin keluar dari aplikasi ini kita tinggal klik logo yang ada disini kemudian logout saja ya lanjutkan demikian cara untuk login bio an smk sahabat semuanya ma terima kasih banyak semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe like komen dan share video selanjutnya kita akan membahas cara login di tingkat smp dan juga sd terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih